Seorang poronan begal sadis di Jambi tumbang ditembak polisi karena berusaha kabur saat ditangkap. Beberapa hari sebelumnya tersangka sempat menantang polisi melalui akun Facebooknya. Usman alias Pengdi Togok diamankan tim Sultan Polres Tebo di wilayah kampung narkoba, kejamatan Telanaipura, kota Jambi. Pendi diburu polisi atas berbagai kasus kriminal, mulai begal, penggelapan motor, serta pembajokan. Untuk kasus begal saja, ia telah melakukan aksinya sebanyak enam kali. Pelaku terkena licin saat ditangkap. Pada saat penggerupakan sebelumnya, tim Sultan Polres Tebo sempat kehilangan jejaknya. Saat akan ditangkap, pelaku sempat melakukan perlawanan. Tugas pun melumpuhkan Pendi dengan menembak kakinya. Kita sempat melakukan pencarian saudara Pendi, kemudian kita berhasil menemukan saudara Pendi, bahwa saudara Pendi mempunyai kontrakan di wilayah Jambi, kemudian kita berkoordinasi dengan Opsional Foresta Jambi, kemudian kita bisa mengamankan saudara Pendi di Jambi. Berapa motor jumlahnya semuanya? Enam. Sudah aku jual semua? Untuk apa? Beli sabu. Selain mengamankan pelaku, tim Sultan Polres Teboi mengamankan motor yang sempat dijual pelaku. Polisi akan menjelat pelaku dengan pasal 363 dan 351 ke UHP dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebuk, Jambi, Budi Utomo, Ainews, Melaporta.